Yes, pembuktian, ya? Coba. Gus? Ya, langsung. Langsung. Gak, sikat! Hey guys, balik lagi di channel Theo Aryo UMKM. Masuk! Nah, bersama Bro Bagus lagi. Thank you loh, udah diundang lagi mas hari ini. Siap. Sesuai request lagi, guys. Ayam tulang lunak, Gus. Oh, iya, tulang lunak ya? The best. Susah janji yang kemarin, ya? The best. Ini rekomen banget. Sama ini nih, minuman ini. Sermon. Oh, seron itu apa? Sereh lemon. Oh, serh lemon. Betul. Banyak serh lemon. Tadi udah banyak ngobrol sama onernya, Pak Imran. Terima kasih udah dibolehin untuk take videonya. Bersama istri juga, Bu Ufi. Bu Ufi, terima kasih. Thank you banget. Dan ini siap makan. Mantul. Ya, tapi segala informasinya, monggo. Tonton dulu video footage-nya, ya? Oke, kita udah sampai ini di kediamannya, Pak. Imran. Oke, selamat siang, Pak Imran dan Ibu. Selamat siang. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya, Mas Harga? Anap, Alhamdulillah. Jangan sehat-sehat. Wah, mantap, luar biasa. Selamat datang di Dapur Garden, ya? Siap. Ini the best banget sih. Ini rekomen ini, Pak. Thank you. Mantap, dan ini produknya ya? Ya, ini produk kami. Oke. Nah, disini ada, kita sebut ini paket amas. Jadi paket ayam tuang-tuang dengan nasi. Oke. Ya, terdiri dari satu potong ayam yang ukuran satu kilo itu kita bagi empat. Terus ada sambal, dan juga ada sayuran, tumisan. Ada lalapan, dan juga ada nasi putih yang kita bungkus dengan peper. Oke. Seperti itu. Nah, ini bagian dadanya. Nah, ini ayam juga, pahanya. Dan satu lagi produknya ini adalah bebek. Bebek tuang-tuang. Yang ini kebetulan kita baru mau launching ya. Kita baru mau pasarkan. Jadi banyak permintaan juga dari konsumen untuk di-provide. Selain ayam, harus ada bebeknya dong. Nyobain bebek tuang-tuang-tuang dong. Oh, sure. Namanya kita siapkan nih, bebek tuang-tuang. Yes. Nanti kita cobain. Wah, mantap sekali ini. Wah, harumnya pak. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini andalannya nih pak ya. Iya. Sermon. Yang kedua, ini produk kita untuk beverage-nya kita sermon. Oke. Sermon ini healthy drink. Dan ini sekepanjangan dari serai lemon. Oke. Gitu, makanya kita sermon gitu. Dan secara kebetulan juga, saya nggak sengaja. Saya lihat itu, di bahasa Inggris itu ternyata artinya dakwah lah. Jadi bagus juga nih. Oh, wah. Ini jadi bagian dari dakwah kita juga. Nah, insya Allah jadi bermanfaat juga nih buat orang banyak. Siap. Amin. Betul. Amin. Oke. Dan manfaat-manfaat ya pak? Kan ini minuman kesehatan ya? Ya. Kalau boleh tahu? Ya, untuk sermon ini manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti kita tahu bahwa serai itu sangat banyak manfaat buat kita. Siap. Salah satunya untuk detoksifikasi. Oke. Dan juga dia bisa mengurangi cemasan kita. Dan juga bisa menghilangkan apa ya, pegal-pegal. Dan kalau boleh saya sharing, kemarin saya dapat informasi dari pelanggan. Ya, pertama, beberapa pelanggan. Yang pertama itu rematiknya bisa berturang sejak dia minum ini. Terus yang kedua juga untuk anak-anak, dia yang batuk ya. Batuk katanya bisa redah. Bisa redah dia setelah minum sermon ini. Luar biasa. Terus yang ketiga, apa namanya, ada pengalaman jadi orang yang sepedahan. Jadi ketika saya titipkan di reseller, dan reseller itu stoknya kebetulan lagi habis. Dan katanya ada orang yang mau beli 10 botol. Dan pada saat itu, saya ketemu kebetulan ketika saya antar sermonnya, ketemu sama orang yang beli. Dan dia cerita ketika saya tanya, pak, udah pernah minum sermon sebelumnya? Ini bukan buat saya, tapi teman saya. Kebetulan teman saya itu hobi sepeda. Dan dia itu lagi kena stroke ringan. Jadi katanya dia setelah merasa, setelah minum sermon, dia merasakan itu jadi lebih anak badannya. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, betul. Benar, benar. Mohon nggak, ya ini jadi minuman kesehatan. Luar biasa. Idenya dari mana ini, pak, untuk yang sermon ini? Nah, idenya sendiri, ini kebetulan dari istri saya nih. Oh, oke. Dari ibu. Oke. Ini sebenarnya itu apa, sebenarnya kita buat konsumsi sendiri, gitu. Apa sih karena banyak virus, gitu kan, corona, segala macam. Jadi berpikir, untuk keluarga apa ya, biar daya tahan tubuh tuh kuat, gitu. Jadi kita cari-cari gitu, oh iya ini kayaknya bahan-bahannya pun gampang didapet. Udah nih kita bikin serai dan lemon aja, gitu. Kita mixing gitu. Itu, itu apa, saya bikin ramuan sampai dapet rasa yang tik, gitu. Wah. Yang rasa enak, gitu. Dan juga ternyata anak tuh di rumah juga suka. Betul. Terus coba share ke itu, ke grup, gitu ya. Eh, ternyata banyak juga peminatnya. Yaudah lah, jadi lahan bisnis kita. Luar biasa, luar biasa. Sejak kapan ini, kalau gue tau? Kalau sermonnya sendiri itu, saya mulai coba tuh tahun 2020 ya. Oke. Sekitar September, kalau nggak salah. Bulan September itu kita sudah mulai, sudah mulai masarin, tapi baru lingkungan rumah aja, gitu. Baik, baik, baik. Alhamdulillah sih, banyak lah ini ya. Alhamdulillah. Setiap itu rutin dia, ada yang repeat order terus, gitu. Oh, berarti ini oke lah produknya. Yes, yes. Wah, udah nggak sabar nih, seger banget ini pasti. Jadi, memang ini jadi gacoan kita juga nih. Oke. Kebanyakan, karena kita masih stok terbatas ya, karena produksi manual di rumah ya, jadi home production gitu. Jadi, banyak orang ketika kita launching, kita ada nih available, mereka mostly ngambil lebih dari 5 botol. Jadi, mereka buat stall, takut nggak kebagian, gitu. Dan ini dikonsumsi di semua keluarga, jadi ada semua orang tua, remaja, anak-anak itu bisa masuk. Masuk banget, Pak. Betul-betul sekali. Wah, luar biasa. Ternyata kita dapat manfaatnya tuh kebanyakan dari yang konsumsi ini langsung, gitu. Iya. Oh, ibu ternyata ini bagus juga, dia anak saya tuh batuk terus langsung reda, gitu. Oh, saya sempat kaget. Oh, bisa ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ternyata ini berawal dari ketika saya selesai, apa namanya, assignment saya sebagai hotelier, seorang GM di hotel. Oke. Yang terakhir itu saya incas di salah satu hotel bintang 4 di Jogja, lifestyle hotel itu. Baru-baru buka tahun 2020 kemarin. Seketika pandemi, masa pandemi mulai, itu kontrak saya habis, kita selesai di sana. Nah, setelah itu saya coba, apa namanya, memutar otak, ya. Gimana caranya supaya survive nih, gitu. Gapur gumpul, gitu kan. Jadi, yaudah, mau gak mau kita harus usaha lah, gitu. Karena kalau kita mengandalkan di dunia yang sama, itu akan sulit. Karena kita sangat terkena imbasan, terutama kita di pariwisata, ya. Dengan target pandemi yang manusia, gitu. Jadi, akhirnya, yaudah, kita, saya, apa namanya, ngobrol sama salah satu chef, gitu. Ya, kan, chef saya juga. Akhirnya, saya bilang, saya, mungkin saya gak bisa lanjut ke hotel dalam waktu dekat, gitu, kan. Jadi, saya diset untuk usaha mandiri, gitu. Saya mau kulineran, ah, gitu, kan. Kita ngobrol, akhirnya, ya, kita, apa, dapat resep lah, saya, dan kita coba jual ayam doang lunak, gitu. Mantap. Dan, kalau, kenapa namanya dapur garden, gitu, kan. Karena kita, pada prinsip kita, nanti akan banyak produksi, banyak produk, gitu, ya. Oke. Dan, kenapa ada garden, ya. Karena lokasi kita ada di garden, gitu, di garden, ya, Candi Sawangan, gitu. Dan, konsepnya sendiri, itu dapurnya di luar, di taman, gitu. Benar real di garden. Luar outdoor gini, ya, Pak? Nah, outdoor, gitu. Wah, luar biasa keren. Dan, sekarang ini kita kerjakan, nih, berdua, nih, iya, Bun, ya. Oke. Lalu, mohon maaf, kemarin, infonya tergabung dalam dinas UMKM Jakarta Pusat, ya, kalau, ya. Itu bagaimana ceritanya? Silahkan, Pak. Saya memang sudah daftarkan ini semua, kan, lewat UMKM Jakarta Pusat, ya. Terus dari UMKM juga ada program-program, kayak bazar online, gitu. Oh, so? Nah, ternyata produk kita tuh masuk beberapa tahun, waktu itu ikut kurasi juga, kan. Baik. Jadi, yang masuk itu produk ayam tulang lunak yang frozen. Oke. Alhamdulillah, pas masuk itu, ada langsung orderan dua pack, gitu. Wah, ini kayaknya orangnya mau coba atau memang benar-benar real dia? Ternyata, ya, responnya positif, lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua kali kita diikuti, gitu. Ternyata ada juga masuk orderan, gitu. Alhamdulillah, sih. Alhamdulillah, mantap, mantap. Dan sekarang, makin berkembang, ya. Amin, amin. Amin, amin. Wah, nih. Terima kasih juga, ya, Pak, tuh, UMKM Jakarta Pusat, ya. Betul. Dan juga, Pak, Jack Brenner juga, ya. Jack Brenner. Jack Brenner. Keren banget, akan membantu. Siap. Mudah-mudahan, kita nanti banyak dibantu terus, lah. Iya, benar-benar. Semoga, oke, mantap sekali. Semoga makin rame usahanya. Amin, amin. Makin laris terus, yang order banyak. Amin. Wah, luar biasa, makin berkembang untuk sermonnya, ini, Pak, ya. Iya, betul. Mantap, dan ini ayam telungunak, ya. Iya, ayam telungunak. Dan yang barunya ini, bebek telungunak. Suar biasa, sih. Oh, ya, Mas Hari, saya belum kasih tau, ya. Ini untuk sementara ini, marketnya kita gak cuma di Sawangan aja sekarang. Oke. Kita udah merambah ke Jakarta. Oh. Iya, kan. Terus juga nanti akan masuk, bentar lagi, ke daerah Bogor. Oke, oke. Karena banyak demand juga, nih. Wah, mantap. Udah kemana lagi, Pak? Banyak orang yang mau jadi reseller juga. Oh, gitu. Wah, siap. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu secara ekonomi, ya, bagi reseller dan juga buat yang pengkonsumsinya bisa dapat nikmat sehatnya, ya, insya Allah. Betul. Mantap. Ini rekomen banget, sih. Wah, the best, the best, the best. Oke, siap kalau gitu. Oke, nih, nanti mohon izin untuk saya take di studio. Makan. Siap. Nanti masuk YouTube, ya, Pak, ya. Siap. Ibu, wah, mantap. Semoga makin rame. Amin. Mantap sekali. Oh, ya, sorry. Untuk ordernya, gimana caranya? Nah, untuk order kita ada di online market, ya, Kak. Di Gojek dan GoFood. Apa? GoFood dan GrabFood. Jadi silahkan pesan, atau bisa nanti direct juga ke nomor handphone saya. Oh, siap. Nanti akan saya sertakan. Dan kita juga ada Instagram juga, dapur underscore gardens. Siap. Pakai S. Nah, itu nanti bisa juga untuk order. Oke. Mantap. Yuk, guys, sekarang masih order, sih. Nih, the best banget, ya, Allah. Oke, ini juga makanannya, duh. Gak sabar, nih. Oh, ya, satu lagi, ini kalau boleh saya tambahkan informasi ini murni tanpa bahan pengawet. Oke. Jadi komposisinya adalah? Komposisinya adalah serai, lemon, dan gula aren. Wah. Iya, jadi kita sengaja racik semaksimal mungkin, semikmat mungkin. Siap. Dan minuman ini recommended diminum dalam keadaan dingin. Dingin, oke. Iya. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan di salmon ini, dalam penyimpanan. Ketika kita untuk nyetok banyak, karena ini murni tanpa pengawet, jadi masanya relatif singkat. Dua minggu. Kalau dalam cooler, dua minggu. Namun kalau untuk di freezer, di frozen, jadikan frozen, itu bisa kuat sampai satu bulan. Oh, baik. Iya. Dan ini the best minumnya, pokoknya dingin. Oke. Iya. Segala cuaca, walaupun lagi hujan, minum ini juga seger. Siap. Apalagi kalau musim panas. Wow. Silahkan kalau yang capek, habis olahraga. Habis aktivitas di kantor, pulang ke rumah, bukan ngopi, tapi minum sermon. Sermon. Masakan nanti manfaat. Siap. Harus dibeli nih, guys. Harus dicoba. Oke. Harus. Mantep, mantep. Oke, siap, siap, siap. Ini nanti kita packing yuk. Siap. Wah, ini saya mau 15 nih, Pak. Mau 15 botol. Siap. Kita siapkan, Mas Aryo. Oke, sama ini nanti ada yang ayam utuh juga nanti ya. Ayam utuh satu ekor. Siap, oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Imran dan Bu Ufi. Sudah diizinkan untuk take video usahanya. Alhamdulillah, terima kasih. Dapur Gardens, semoga makin berkembang usahanya. Amin. Makin rame, lancar terus rezekinya. Amin. Terima kasih, Pak. Mas Aryo juga sukses selalu, sehat selalu. Berkah dan banyak memberi manfaat kepada peserta-peserta UKM dan seluruh halayak. Amin. Siap, sama-sama Pak. Oke, kita saling support, saling bantu ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, mari yuk di packing. Assalamualaikum. Gitu, Gus. Jadi ceritanya. Oh, cukup detail ya penjelasannya ya. Detail banget. Jadi ini yang tadi dijelasinnya di video footage ya. Betul, betul. Ini, wah, gila gue abis dari sawangan. Jauh banget, Gus. Kayaknya seger nih kalau kita coba minuman dulu nih. Benar. Yuk, sikat. Saya lemon, guys. Sereh lemon, seperti yang tadi udah dijelasin di video footage. Ini rekomen banget. Dan kasihatnya banyak banget. Yuk, langsung sikat. Wah, ini packagingnya kayak waktu itu ya, botolnya mewah ya. Eh, kocok dulu nggak, Gus ya? Kocok dulu kali ya. Gue ah. Langsung, sikat. Oh iya, cheers dulu. Cheers. Mantap. Yuk. Sikat. Sikat banget. Gimana, Gus? Menurut kamu? Wah, balance banget sih. Serehnya berasa. Serehnya berasa bener? Lemonnya ada, tapi nggak terlalu dominan ya. Nggak terlalu? Ada asam lemonnya. Iya. Wah, enak sih. Ini the best, the best, the best. Terus, manisnya juga apa sih? Dia gula aren, manisnya. Oh. Dari gula aren. Jadi komposisinya tuh serai, lemon, gula aren, dan air. Pasti dong, pasti air. Kalau pakai air gimana? Pasti air. Seger, seger, seger. Wah, gue sikat dua. Tapi ini mungkin, biar teman-teman tahu ya. Ini kalau, mungkin kelihatan ya di kamera ya. Ini tuh, satu botol ini ukurannya 250 mili nih. Gitu. Gus, bocor, Gus. Apa ya? Bocor. Bocor. Bocor botolnya, habis. Tidak, bukan. Gila, ini bocor kenapa. Gila, ini bocor kenapa. Habis, guys. Enak banget, sumpah. Wah, the best, the best, the best. Itu bukan bocor namanya Aus. Kayaknya satu lagi kali, buka nih. Tentang aja, oke. Ini langsung, yuk. Oh, iya. Ini untuk ayamnya, tadi gue ordernya dua, guys. Yang tulang-unak. Satu paha, satu dada. Yang paha, buat kameramen deh. Oh, iya. Sikat-sikat gue, kasihin dulu deh. Kan dari kemarin dia kan, jatah kameramen. Buat kameramen. Oke, mantap. Sip. Nah, terus ini yang ayam mutu. Oh, yang mutu ya. Kita buka ya. Ini logonya nih. Tuh. Mantap. Maksudnya, setiap pembelian, itu packaging-nya pakai ini ya. Ya, kalau untuk satu ekor ayam mutu. Mantap plastik ya. Betul. Ini tulang lunak. Motonya sih, kucing aja nggak kebagian. Oh, gitu. Karena tulang lunak. Semuanya pasti dimakan sampai habis. Bist, bis, bis. Kita buktiin. Terus ini, tadi gue nyobain yang bebek tulang lunak. Ini jarang sih. Bebek tulang lunak. Wah, bebek kan tulangnya lebih keras harusnya. Ini tulang lunak. Wah, gue penasaran banget. Yuk, langsung, langsung, langsung. Oke, langsung ya sikatnya. Sikat. Harum banget ya. Oh, iya. Mas, ini kalau, apa namanya? Untuk harganya. Harganya berapa nih? Oke. Untuk yang ayam tulang lunak. Oh, iya. Jadi, dia itu ready di go food dan grab food. Jadi, Shopee, Shopee, Shopee. Shopee. Oh, belum tahu. Oke, belum deh. Belum ya. Jadi sih, owner yang ngasih tahu itu. Terus, untuk harganya, guys. Minumannya dulu deh ya. Ini, untuk yang harga online-nya itu Rp9.000 per botol. Rp9.000 per botol. Tapi dia juga open buat reseller. Oh, gitu? Boleh, bagus. Bisa, bagus. Kalau misalkan berminat ya. Kan lumayan terhadap cuannya, ya kan? Iya, boleh lah. Minimalnya ambil Rp150.000. 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 Yes, gitu. Terus, untuk ayam tulang lunaknya. Ini yang paket nasi ini. Itu harganya, kalau yang harga aplikasi ya, itu Rp29.000. Rp29.000? Ayam paket. Kalau yang bepek paket, ini harganya Rp32.000. Oh, Rp32.000. Oke, oke, oke. Ayam tulang lunak utuh, itu harganya, kalau nggak salah Rp85.000. Rp85.000. Ya, gitu. Terus, dia juga melayani pesanan. Maksudnya untuk acara kantor. Kalau untuk acara-acara lah ya. Makanan atau apa. Itu, yang paket nasi ya. Itu minimal order ayam maupun bepek, itu Rp50 paket. Rp50 porsi. Oh, kalau porsi ya. Gitu. Ada IG-nya juga, Monggo. Kalau mau kepoin, pesen IG-nya dapur underscore gardens. Oh, itu langsung dicek di sana. Betul. Contact langsung orangnya juga bisa. Ntar nomor WhatsApp-nya ada, Gus. Sertakan. Sip. Di kolom deskripsi juga ada ntar. Oke, mantul. Sip lah. Langsung, Gus. Ini kita kasih lihat dulu ya. Jadi itu, kalau di paketnya, ada nasi, ada sayurnya nih. Dua sini. Ini kan ada sambal juga, ada lalapannya, yang pasti ada ayamnya. Betul. Jadi lengkap tuh. Wah, tadi sayurnya sih juga baru dimasak tadi. Masih fresh banget ini. Oh, iya. Oh, the best. The best. The best. Oke sih. Nah, yuk. Dan ini kata orang-orang sih, rekomen banget rasanya. Oh, gitu? Beberapa kali dia pernah ada untuk kiriman di acara kantor. BRI. Terus, mana ya? Kehutani. Emang mana gitu. Satu lagi, ada tiga. Nasinya juga pakai rapi ya tadi ya? Pakai kertas gitu. Jadi, nggak berantakan. Mantul. Oke lah. Nah, tadi juga kata Pak Imran, ini sambalnya bahaya. Waduh. Gue nuangin semua lagi, man. Gue ngeri-ngeri sedap nih, Gus. Taduh, taduh. Gue buka dulu sambalnya. Coba dulu deh ya. Oke, sambalnya udah. Nah, ini kalau yang bebek kayak gini nih, guys. Oke. Nih, bebeknya. Terus, dia ada lalapannya. Ada sayurannya. Tempe, kacang panjang. Terus, sambalnya juga. Ini sambalnya bahaya nih, kata ini. Coba dulu ntar ya. Wih, udah, sikat aja. Kacau dulu. Sambalnya. Buka coba ya. Wah, kamu kan drain pedas ya? Sambalnya sih. Gimana? Bahaya, Gus. Bahayanya, pedasnya sih gak terlalu pedas ya. Oke. Cuma, Nangih gitu loh. Oh, iya? Iya. Sambalnya nagih ini. Mantul, mantul. Coba coba ayamnya. Coba gue potek. Wih, empuk. Bu banget. Iya. Bebek loh ini. Biasanya kita kalau makan bebek-bebek yang biasa itu agak keras ya. Iya. Karena memang seperti itu. Tekstur dari si bebeknya. Wow, wow, wow. Oke. Oke, kita coba. Coba deh. Soalan pertama. Soalan, ayamnya dulu. Oke. Ayamnya, Gus. Enak, mas. Empuk. Empuk. Ayamnya empuk. Bumbunya juga pas. Oh iya? Reset banget tuh. Reset banget. Dada tuh itu empuk ya? Empuk. 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 Rekomen, Gus. Rekomen banget. Siap. Nih, sekarang kita coba bebeknya. Nih, kayaknya udah ada tulangnya nih. Gue langsung nyoba yang ada tulangnya nih. Kita buktikan, guys. Oh my God. Coba kan. Wah, nuklure asli. Sudah. Oh, empuk banget sih. Iya kan? Ini bebek loh. Gue mesh banget loh. Wah, bumbu rempahnya kalau yang bebek ya. Deep banget, Gus. Sama nih juga sama kok. Sampai, apa? Sampai ke tulang-tulang lunaknya tuh. Tulang-tulang si ayamnya juga. Terasa banget. Bumbunya juga tutup. Itu ada sayapnya juga? Coba, nanti Gus. Yang itu kan ada bagian sayapnya bukan? Iya, sayapnya. Nah, coba. Tuh, guys. Nih, tunjukin tuh. Kan sayap kan ada tulang pipanya tuh. Iya. Hmm. Nah, coba. Coba ya. Langsung. Langsung. Satu, satu ini. Satu sopan besar. Tes. Hmm, loh. Hmm. Buk banget. Buk banget. Itu tulang pipa loh. Yang buka nyaman yang gitu kan. Tau sendiri pasti tuh keras kan. Wah, ntar gue mesti potek lah. Ini ada yang ayam utuh nih, guys. Ampuk, mas. Cobain deh nanti deh. Siap, siap. Coba, coba, coba. Ini sayurnya belum gue coba, guys. Coba, ntar sayurnya dulu deh. Sayurnya nih, nih. Jadi kacang panjang. Sama tempe. Terus ada cabainya gitu. Kita tes ya. Hmm. Gimana? Gimana? Oh, good. Balancing bumbunya enak banget. Enak banget. Coba ya. Penasaran, mas. Gimana rasanya ketika lauknya sama sayurnya dicampur sama nasinya sama sambelnya dalam satu sopan besar. Guys. Kita coba ya. Sayurnya enak banget. Tekstur kacang panjang itu masih krek. Kriuk gitu ya. Terus, Bumbunya juga enak banget. Tempenya empuk. Wah, enak sih. Enak-enak. Sedep-sedep. Nah, ini coba nih. Satu sopan besar ya. Sikat, guys. Hmm. Harus coba. Oh, gitu. Jadi satu utuhnya ya. Wah. Harus coba. Nanti kalau udah cobain baru kita kasih tau. Bebe. Jadi biar penasaran. Bebe, nasi, terus sayurnya. Gua sambel ikut tadi, gua belum coba ya. Gua ngeri-ngeri sedap nih, Gus. Dikit dulu aja. Gini dulu. Kebanyakan. Coba dulu, gapapa-apa. Penasaran gua. Waduh. Waduh, gak muat. Hmm. Gimana ya? Sendoknya kecilan. Sikat, guys. Sikat. Iya, kan? Bener, kan? Hmm. The best. Noxure. Ngeblend banget. Ya. Iya, iya. Lebih better kalau makannya langsung semuanya, kan? Langsung ya? Iya. Nasinya juga enak, loh. Nasinya pulen. Iya. Nasinya pulen, bener. Oh, enak banget sih ini. Enak banget sih ini. Iya, iya. Wah, rekomen sih. Rekomen ini. Parah. Hmm. Jarang loh ini, mas. Kalau yang telan-telan kayak gini, ada yang maksudnya kayak UMKM gitu. Beneran. Ini adalah best. Kalian mesti order sih. Aplikasi ada. GoFood. Grapefood. Wah, enak banget. Enak banget itu kayak paket nasinya, ya. Oh, iya. Sambolnya. Galak tapi nagih sih. Iya, kan? Tapi galak-galak sambolnya. Memang. Apa namanya? Hmm. Si karakter sambolnya, itu naiknya dia pelan-pelan. Bahkan tadi, gue bilangnya terus gitu kebanyakan. Cuma kalau misalkan agak dikit-dikit gitu, naik terus dia. Tapi tetap kayak, berasanya tuh pengen makan terus sih sambolnya. Asli. Tulangnya empuk banget. Parah. Enak banget, sumpah. Hmm. Wah, yang bebek de-best sih, Gus. De-best, Pak. Pokoknya. Nah, ini juga de-best ya. Saya, gue potnya kayaknya gitu lah. Recommended ini, Mas. Gak. Beneran banget. Beneran, guys. Recommended. Gitu. Beneran-beneran. Kucing aja nggak kebagian nih, ya. Hmm. Sesuai dengan ininya. Motonya. Motonya. Si. Salat ya. Betul-betul. Gak maaf. Hmm. Oh my God. Oh my God. Gue penasaran sama ayamnya. Ini kok ayam utuh ini, guys. Tuh. Saya keluar utuh. Mantuk nggak? The best. Tapi, aku saranin jangan yang ini ya. Apa tuh? Jangan yang dadanya. Oke. Tidaknya sedikit. Nanti nggak taruh terasa. Kita langsung buktikan tuang paha aja gimana nih. Boleh ya? Boleh. Nih, gue potek aja. Gue potek. Oh, guys. Umpuk banget. The best. Yes. Taruh dulu. Taruh dulu. Taruh dulu. Oh iya. Untuk yang paket ayam satu ekor utuh. Dia dapet lalap. Sama dapet sambel ini segini, guys. Wah. Mantep tuh. Mantep. Itu mah cukup. Buat satu ekor begitu mah. The best. The best. Lalapnya satu timun utuh. Sama selada. Selada. Yes. Pemuktian ya. Coba. Gus. Langsung. Langsung. Gak sikat. Hmm. Keletuk nggak tuh? Keletuk nggak tuh? Oh my God. Enak banget. Enak banget. Gumpah. Itu makan apa? Makan apa sih? Langsung habis. Tinggal bisa sedikit. Hmm. Gimana? Gue nggak bisa ngomong si pisos gue enak banget. Enak ya? No cure banget. Wah. Jadi walaupun tanpa nasi enak ya? Hmm. Bumbunya deep banget loh. Ya kan? Bener kan? Tulangnya tuh empuknya tuh yang masih ada crispy-nya tapi empuk sih gue. Maksudnya. Hmm. Ini ya, guys. Ini kan tulang pipa banget nih. Hmm. Tuh. Ancurnya tuh enak. Tapi empuk. Iya. Oh my God. Mantap. Jauh juga enak banget sih ayamnya. Bebeknya juga enak sih. Recommend guys. Recommend. No cure. Asli. Saya masih cobain. Wah. Enak banget. Enak banget bebeknya. Sumpah. Enak banget sih gue. Dan gak ada aroma amis atau gimana sih. Bebek kan biasanya ada amis atau gimana. Ini aman banget. Enak banget. Baik. 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 Ini udah bener dimasak dengan waktu yang pas dengan cara yang tepat. Sehingga tuh si tulangnya itu dia tetap lunak. Tapi tuh gak merusak sih bagian dagingnya gitu. Tekstur dagingnya gitu. Betul. Gitu. Betul. Mantap sih nih. Gak rekomen banget sih. Sumpah. Gue gak aspek saya enak ini sih Gus. Enak banget. Tenan. Wah. Joss. Rekomen sih. Kambelnya kamu banyak kan sih tadi. Pedes kan? Pedes. Itu banyak kan dari situ. Keringat gue udah ngucur nih guys. Hmm. Cedet ya. Boleh nyapain sih. Tadi lah bebeknya empuk banget. Asli sumpah. Ya brad. Makanya tadi paha itu yang pentungannya tuh. Iya. Drumstick itu. Langsung ngancetuk dari itu. Iya makanya. Penutupnya kedengeran lagi. Sensasinya berasa banget. Jika enak banget sumpah. Oh my god. Kebes sih. Wah. Gue bes dulu Bang Gus. Wah enak banget. Sambelnya enak banget guys. Sumpah. Pedes tapi nagih. Terbukti dari keringat gue nih ya. Bagus aja yang doain sambel. Pedes ya menurutmu ya. Oh pedesan tadi. Terus. Sayurannya juga tidak enak ya. Teksturnya. Enak. Masih kriuk gitu. Tempe nya juga enak sih. Dan maksudnya memang segar banget sih. Yes. Yang nokir banget tuh ayamnya. Gue coba tadi kan. Yang paha. Wah the best banget bumbunya. Ngeresep banget. Bebeknya. Ngeresep banget. Nah tadi kalian udah nyobain tuh. Si drumstick tadi. Dari ayam. Sama tadi. Bebeknya bagian apa tadi? Itu kayaknya paha atas deh. Ada belakangnya gitu sama. Oh oke. Enak kemana mas? Dari segi rasa dulu deh. Maksudnya dari segi ngeresepnya nih. Si bumbunya seasoningnya dari mana? Mungkin kalau bebek itu lebih gurih. Lebih gurih. Bumbunya maksudnya tidak ada dari bebeknya? Atau dari bumbunya juga? Bumbunya. Lebih deep aja dia seasoningnya ya. Oke. Ayam juga enak. Gurih juga. Cuman ini lebih nendang lah ibarat ya Gus. Oh gitu. Cuman ini wah the best sih. The best sih. Ini ayam tulang unak. The best sih yang pernah gue makan. Oh enak banget. Gila asli bener-bener. Tulang pipanya tadi tuh. Tulang pahanya tuh pentingan. Hancurnya tuh. Kriuknya tuh. Wah gak kriuk sih. Enak banget. Enak banget. Maksudnya bunyi kelepek ya? Ya ada harga. Ada rupa lagu sih ya. Ya seperti biasa. Tapi masih affordable sih menurut gue dengan harga segitu. Masih kok masih. Kualitas yang diberikan. Ya. Tastenya. Wah the best. Wah yuk kita tutup dengan sermon deh. Iya nih. Baru mau dibilang mas gak harus itu makan gak minum-minum. Ini juga kasiatnya bagus Gus. Ntar kameramen nyobain ya. Sermon. Seger banget ditutup dengan ini nih. Sermon. Usaha mereka. Suami istri Gus. Sermon by Dapur Garden. Yes. Yuk kita dukung UMKM yang ada di sekitar kita. Pasti. Mantul. Sermon. Cheers dulu. Cheers. Bocor Gus. Abis ya? Aos kita. Bocor. Oke guys. Thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wah the best banget sih. Kamu mesti order. Dapur Gardens. Contact person. Ntar lengkap ada di bawah. Iya. Kalau di deskripsi biasa ya. Seperti biasa. Almat juga ada. Mungkin yang daer-daer sekitar Sawangan sana. Kalau mau langsung datang ke tempatnya. Boleh. Boleh. Enak banget. Recommend banget. Wah the best. Enak sih Gus. Wah ntar cuma-cuma tintik kita. Iya boleh. Yang gitu. Kayaknya udah. Udah memanggil gitu. Makan. Makan. Oke. Thank you banget guys. Yang suka dengan video ini. Please like. Like. Dan please subscribe juga. Pastinya. Biar gue bisa semakin banyak support UMKM. Betul. Ya. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Dey. Tadi gue langsung coba paha dulu. Langsung ketuk. Terutuk UMKM. Has. 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 Has dari UMKM itu langsung. Wah. Ini. Ini tulang bebek loh. Iya makanya tulang bebek. Tulang kan ini. Iya. Iya. Ini ada tulang-tulang kelihatan ini. Iya. Empuk banget. олen girl. Iya. Terima kasih.